Pasangan ibu dan anak ditemukan sudah menjadi tengkorak di rumah pribadinya di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Jasad keduanya ditemukan dalam kondisi sudah menjadi tengkorak pada Kamis, 7 September 2023, pagi usai warga sekitar mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Korban diketahui bernama Gah dan sang anak D.A. Kasat reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto mengatakan, berdasarkan keterangan warga, kedua korban yang memang hanya berdua tinggal di rumah itu sudah sebulan terakhir tak keluar rumah. Hadi mengatakan, jasad ibu dan anak itu ditemukan dalam kamar mandi yang tidak terkunci. Hasi menjelaskan, di meja dapur rumah tersebut, polisi turut menemukan kertas bertuliskan nama Stervin dan Katreen di atas meja dapur. Pantauan Tribun Jakarta.com, dari luar rumah, kondisi tempat tinggal korban memang terlihat kurang terawat. Rumput di trotoar depan rumah dua lantai itu tampak cukup tinggi yang menandakan sudah lama tidak dipotong. Selain itu, sebagian genteng rumah tersebut juga kondisinya hampir ambruk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!